Nah ini rumah saya Saya mau ajak Mas Didi keliling Sekalian bareng teman-teman juga ya Ini dari Kalimantan, Dayak Ini yang dinamakan mando Tapi mando unik mas Ini mando unik banget Ada 3 tumpuk ya Ornamennya Ini jarang banget ada mando seperti ini Halo Hai guys Ketemu lagi sama saya Rimo Ceyno Di editing Indonesia Saya mau minta maaf teman-teman Karena berapa 2-3 minggu terakhir ya Agak jarang buat video Nah karena ada beberapa kepentingan juga Salah satu partner editor saya Itu waktu era-era pandemik Sementara diliburkan dulu Dan sekarang ini Saya sangat semangat kita mau aktif lagi Karena kita dapat partner youtube lagi Keluarga dari RT Indonesia yang baru Mas Didi yang akan megang video Halo mas Halo Mas Didi ini sekaligus kamerawan Sekaligus kameramen dan editing guys Jadi kalau ada yang salah-salah Selain Mas Didi yang megang kamera Oke mas Mas Didi ini baru pertama kali Pertama kali ya Pertama kali guys di rumah saya Jadi ini istilahnya trial error dulu mas ya Saya mau ajak Mas Didi keliling Mungkin ada pertanyaan boleh mas Sekaligus ini mas ya Sekaligus kita Mungkin juga teman-teman yang baru nonton video NN Indonesia Kita adalah channel budaya Channel yang mengulas tentang kekayaan Peninggalan-peninggalan Nusantara Pusaka Dan segala macamnya lah Nah ini rumah saya Saya mau ajak Mas Didi keliling Sekalian bareng teman-teman juga ya Ini koleksi ini saya mas ini Untuk keluarga Ini saya mau tuh ganteng-ganteng ya dulu mas Ini anak saya dua Sekarang ada satu lagi anak yang paling kecil Belum dipotong ini kira-kira 4 tahun yang lalu Dipotong keluarga Nah disini ini menarik Karena ini Mas Didi tau gak apa ini mas? Wah ini adalah Handel-handel keris Kalau orang bilang itu Deder Kalau orang Jawa ya Deder keris Ada sebagian yang temuan sungai Ada sebagian yang peninggalan Kayak ini nih Penemuan sungai Ini fosil gading mas Jadi ini jarang banget Zaman dulu orang pakai Handel keris itu dari gading Tapi karena udah berapa ratus tahun Akhirnya jadi fosil Nah namanya fosil gading Jadi udah gading yang sudah membatu Kalau ini Udah masuk cirebonan Ini dader keris Yang Cirika cirebon Yang terbuat dari Hulu Tanduk Eh tanduk ya Tanduk kerbau Ini tanduk kerbau Ini tanduk kerbau Nah ini menarik Ini dari perunggu nih Ini temuan sungai Ini dari perunggu Motifnya kayak motif makoro ya Kalau orang Jawa bilang motif buto Kira-kira usainya Menurut kogu yang ini? Yang perunggu? Yang ini kayaknya era-era kabudan mas Sebenarnya kabudan itu kemungkinan Era Majapahit abad ke-14an Karena Kebanyakan kalau udah lewat masa Era kerajaan Majapahit itu Udah jarang banget orang pakai Ornamen Yang bernuansa Hindu Jadi buto Atau makoro itu kan Nuansanya lebih ke Hindu Jadi kalau kita lihat Nuansa-nuansa Setelah era Majapahit Itu kebanyakan mulai era pewayangan Kayak gini Ini era wayang Jadi ini petro Mulai ada ciri khas tertentu Di dalam Perkembangannya Sesuai dengan zamannya Nah ini juga Ini dari Sumatera Ini gading Gading tua banget Ini keris Sumatera Ini keris Bali Ini kita Temuan ini Ini perak temuan Udah bengkok-bengkok Tadi temuan sungai Jadi zaman dulu guys Orang pakai Handel atau Dede keris itu dari perak Dan ukirannya sangat luar biasa Jadi kita selamatin Dari Sungai Brantas ini Oke Ini Oh ini gading fosil Ini kesayangan saya Ini umurnya Jauh sebelum ada Indonesia Kayaknya udah 500 tahun 1000 tahun mungkin ini Kau punya pertanyaan Kau ini Dapat referensi dari mana Kira-kira Ada Atau nyanyi sendiri Atau gimana Kalau referensi itu Kita kan ada Yang namanya perkumpulan keris Itu banyak sekali referensi dari sana Dari online juga sekarang ini Banyak banget Nama dapur Jenis-jenis pusaka Itu banyak banget Kita bisa belajar dari online Tapi lebih banyak lagi Kita belajar dari Komunitas ya Jadi orang-orang yang memang Udah kejimpul di dunia pusaka Atau benda-benda Sejarah itu udah lama Jadi kita belajar lah Sampai sekarang Masih terus belajar Tadi aku udah denger Kau ini kan mau bikin Cafe itu ya Ya Nah itu Kau sana gimana Jadi guys Ini ada Ada kabar bayi juga Sorry Jadi guys ini ada kabar bayi juga Karena Kita dulu Kita punya banyak impian lah ya Dan temen-temen juga banyak yang Bertanya-tanya ke saya Ayo dong om Bikin museum Ayo dong bikin Tempat untuk Supaya orang bisa datang Lihat koleksinya Nah kalau di rumah sendiri ini kan Susah mas Karena kita gak sembarangan Terima tamu dan Kalau kita udah kumpulin Saya tujuan ya temen-temen Kayak gini Kita udah kumpulin terlalu banyak Akhirnya udah gak indah lagi gitu Jadi kita punya impian Untuk suatu hari Kita pengen buat Satu tempat Yang bisa untuk menampung Koleksi-koleksi kita Dan juga Supaya orang-orang bisa datang Dan Bisa menikmati Pusaka-pusaka mesantara Atau peninggal-peninggalan Mesantara yang lain Dan kita kayaknya Udah ada satu jalan mas Kayaknya alam semesta Lagi membuka jalan lah ya Kita lagi berusaha Untuk buat satu museum Etnik Indonesia Museum and Exotic Pet Cafe Itu di deket sini kebetulan Jadi nanti Temen-temen pasti akan Saya ajak prosesnya kayak gimana Masnya juga Kita nanti Kita kesana mas Kita ini ya Oke kita keliling Ini pedang-pedang Ini pedang-pedang Seluruh Nusantara Ini dari Jawa Timur Ini dari Ini dari Kalimantan Dayak Ini yang dinamakan Mandau Tapi mandau unik mas Ini mandau unik banget Ada Tiga tumpuk ya Ornamennya Ini jarang banget Ada mandau seperti ini Ini salah satu Kesayangan nih Hulunya hulu kayu Karena orang pada jaman dulu Itu percaya Hulu daripada mandau yang masih hulu kayu ini Itu yang masih sering dipakai mas Untuk peperangan atau untuk ngayau Tapi kalau udah hulunya Udah mulai hulu tanduk rusak Itu yang biasanya udah pensiun mandau nya Jadi ini kemungkinan adalah mandau yang Dulunya masih aktif digunakan Di dalam peperangan Ataupun upacara-upacara keagamaan Mandau Kalimantan Ini kalau gak salah Lebih ke Kalimantan Tengah Us Agak susah ini Oke Ini Jawa Barat Ini orang bilang Pedang Sabat Dari daerah Jawa Barat Ini namanya Pedang Sabat Pamornya Pamor Apa ini Was Uta ya Atau Banyumili Pamor Banyumili Banyumili itu salah satu cirinya Ada garis-garis ini Garis-garis Kalau Was Uta Louis banyak kayak Bulet-buletan Jadi kayak ombak air Ini Kayaknya Kalau saya perkirakan Kira-kira era Abad ke-18 Abad ke-17 Pedang Sabat Cirebon Sekarang sulit banget guys Cari pedang Yang benar-benar original Dari bulunya Sampai ke warangkanya Itu susah banget Jadi Salah satu Menurut saya warisan budaya lah ya Yang harus kita selamatkan Kalau bukan kita yang selamatin Akhirnya rusak Akhirnya kita sulit banget Untuk bisa Lihat Keindahan Senjata tradisional Indonesia Malah-malah Kalau kita gak Lestarikan Akhirnya kita harus ke luar negeri nih Ke musim luar negeri Untuk melihat senjata tradisional Indonesia Lucu ya Kita gak mau kayak gitu Oke Lanjut 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 Mana mas Hmm Saya pun tertarik sama yang Mana mas Ini Mana ya Kalau kesi yang keris-keris Keris-keris ya Jadi ini Ini sih sebenarnya dulu Saya desain Untuk tempat betok-betok mas Jadi betok-betok temuan sungai berantas Betok itu adalah pusaka yang wajib Dipunya oleh orang-orang yang mau melihara Atau merawat keris Karena Menurut secara tradisi Betok itu Sebagai pusaka tindi Atau sebagai pusaka peredam Energi dari pusaka-pusaka yang lain Nah ini koleksi betok saya 1, 2, 3, 4 Teman Karena ada beberapa yang gede Kayak gini Besar Jadi saya gak bisa taruh di Sini Karena lubangnya besar Dan teman-teman kalau lihat Wah ini udah mulai berantakan nih rumah saya guys Jadi Tempatnya udah gak rapi lagi Karena udah kebanyakan Itu sebabnya kita Pengen Kita pengen kita bisa punya Tempat ya mas Yang lebih Inilah ya Yang lebih Indah Yang lebih bagus Buat taruh-taruh pusaka Dan itu sebabnya kita Pengen buat musim kecil-kecilan Nantinya Untuk taruh pusaka-pusaka yang mulai Berantakan di tempat saya ini Jadi doain teman-teman Semoga Semuanya lancar ya Semuanya lancar Semuanya bisa Menjadi manfaat Buat orang banyak Ini betok Nah ini Era kebudan nih Ini namanya betok Era kediri Jadi dia Bentuknya itu Mirip seperti Tomba Kalau orang bilang Tapi tetap ada Gonjonya Gonjonya iras Bentuknya seperti tomba Ini primitif banget Ini kalau saya boleh perkirakan Dan komunitas ini Perkirakan Eranya udah mulai Era-era Mungkin sebelum Singosari Mas Jadi Kalau dihitung sekarang Mungkin sekitar 800-900 tahun Ciri khas Daripada Betok Singosari ini Ini jarang banget Ditemuin Dan bentuknya Seperti Lanangan Nah Zaman dulu Jangan salah ya Zaman dulu Bentuk kelamin pria itu Adalah sesuatu yang sangat suci guys Makanya ada yang namakan Linggayoni ya Jadi Kemaluan Kalau sekarang namanya kemaluan ya Kalau dulu itu kesucian Nah kalau zaman sekarang itu kemaluan Jadi Orang bilang sekarang ini Walak-waliknya zaman Jadi zaman itu udah balik-balik Kalau dulu barang suci Dibilang sekarang barang yang Memalukan Kalau dulu Yang namanya seksualitas itu Sesuatu yang murni Sesuatu yang suci Kalau sekarang itu menjadi Sesuatu yang tabu dan Dijorok-jorokkan Nah Itulah sekarang Kita mulai pengen mengembalikan Nilai-nilai budaya kita yang luhur Zaman dulu Bahwa yang namanya Apa Yang namanya sodolanang Sodolanang itu bahasa Setelahnya Ya Itu harusnya menjadi Suatu simbol kejantanan Simbol kesucian Supaya orang itu bisa menjaga kesuciannya Itu yang harusnya Nah ini menarik juga Sudah berapa menit kita mas Lanjut lah Masih Sudah gemeternak di tangannya mas ini Oke guys kita break dulu Saya mau kasih kamu proses Pelaksanaan kafe kita mas ya Kita lanjut ke Perencanaan museum kita Let's go Oke guys Ini udah Mulai pelaksanaan Kita lagi Bongkar untuk Ini ya Sky Garden kita Di Belakang saya ini Kita akan buat Suatu yang Surprise Buat teman-temannya Terima kasih Terima kasih